Mbak, di depan kami ini ada rekan-rekan wartawan Kebetulan mereka langsung live dan menanyakan Apakah alasan Mbak tidak ikut press conference bersama kita disini Mereka menanyakan gitu loh Mereka mau mendengar langsung dari Mbak Sandi sendiri Baik, perihal ini sebenarnya sudah saya sampaikan ke Mbak Sandi ya sebelumnya Perihal ini memang saya tidak berkenan untuk bertemu dengan yang bersangkutan Saya tidak berkenan untuk bertemu Kalau memang dari pihak teman-teman fast ingin bertemu Mungkin akan di lain waktu, di waktu yang terbisa Tapi memang saya sudah memberikan pesan, pertanyaan yang memang bisa dijawab oleh yang bersangkutan Dan saya rasa dari jawaban itu lebih baik yang bersangkutan dipikir dulu baik-baik untuk menjawab Jangan hanya sekedar menjawab, karena pertanyaan itu dari jawabannya tersebut Bisa saya pikirkan, apakah kes ini perkataan yang sudah terlanjur dilontarkan Lewat tulisan, ini pantas saya tidak lanjutkan, saya laporkan atau tidak Jadi pertanyaan saya itu, pertanyaan saya pribadi yang saya wakilkan oleh disitu ada Bu Ayu Untuk bisa ditanyakan langsung ke yang bersangkutan, ikut saja Mungkin ada pertanyaan sedikit Mbak, dari ada satu wargan wartawan Apakah Mbak Sandi masih ragu-ragu untuk melaporkan kasus ini? Ragu-ragu tidak Tapi saya rasa, sesama manusia, saya perlu bertanya juga secara pribadi sama yang bersangkutan Sebab dan akibat kan, sebelum saya melakukan Kecuali orang yang bersangkutan memang tidak mau hadir Oke, ada lagi mungkin teman-teman? Mbak Sandi, misalkan yang bersangkutan hari ini minta maaf secara langsung dengan hadirnya Mbak Sandi Sika Mbak Sandi bagaimana? Begini, kasus netizen dalam penghinaan ini kan bukan satu atau dua kali Sudah klasik ya, kalian sudah tahu, sudah kelise, sudah banyak lah sebenarnya Yang sebenarnya sudah bisa menjadi contoh bahwa ini bukan hal yang main-main Kalau memang sudah melewati batas Jadi, saya di sini bukan Saya bukan menuntut permohonan maaf Buat saya kan, hati kita tidak ada yang tahu ya Di mulut bisa minta maaf Tapi, di belakang saya sumpah serapahan juga saya tidak tahu Tapi, saya concern kepada apa yang diperbuat Itu pasti ada harga yang harus dibayar Ada sebab, ada akibat Jadi, saya di sini sebenarnya ingin fokus kepada tujuan Lalu, apa jaminan saya Apakah seseorang ini bisa masih berubah atau tidak Jadi, lebih kepada fokus kepada tujuan orang tersebut Melakukan hal ini Kalaupun dia memang benar-benar mau berubah Mau menjadi pribadi yang lebih baik Ya, kalau disampaikan nanti-nanti Berarti, kalau jawaban dari yang bersangkutan Oknum netizen yang menyampaikan kata-kata tidak baik kepada Mbak Sandi Tidak terpenuhi jawaban dari Mbak Sandi Tetap akan melakukan laporan polisi Pasti Cukup Dan maaf ya, bukan kepada saya aja loh Kepada siapapun Ya Mbak Sandi ya, saya rasa cukup jelas Cukup Terima kasih Oke